Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Bapak yang penuh kasih, Bapak yang berkemurahan, kami datang kepadamu lagi Tuhan di pagi yang indah ini. Oleh sebab kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam ketiduran kami. Kami boleh bangun di pagi ini dan merasakan akan kebesaran dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami akan melangkah dalam segala kegiatan pekerjaan kami hari ini, biarlah kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Roh Kudus dapat menguasai hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan melalui renungan pagi ini dapat menolong kami, mengingatkan kami akan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kami semua oleh firman Tuhan yang kami akan dengarkan tadi. Sehingga firman ini dapat kami praktekan dalam kehidupan kami setiap hari untuk menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapak. Ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini hari Selasa tanggal 14 September tahun 2021 Dengan judul, Allah menempatkan kebajikan dekat di samping doa. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekamu telah naik kehadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Kisah para Rasul 10 ayat 4. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebajikan umat Kristen sejati muncul dari prinsip kasih yang bersyukur. Kasih kepada Kristus tidak dapat hidup tanpa kasih yang sesuai dengan kasih bagi orang-orang yang ditebusnya dari dunia ini. Kasih kepada Kristus harus menjadi prinsip yang memerintah kita mengendalikan semua emosi dan mengarahkan semua energi. Kasih yang menembus harus membangkitkan semua kasih sayang yang lembut dan pengabdian yang rela berkorban yang mungkin ada di hati manusia. Ketika hal ini terjadi, tidak ada seruan yang mengharukan yang dibutuhkan menembus keegoisan mereka dan membangkitkan simpati mereka yang terbangkalai untuk memberikan persembahan kebajikan bagi tujuan yang indah dari kebenaran. Kebajikan yang diarahkan dengan benar menggunakan energi mental dan moral manusia dan mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan yang paling sehat dalam memberkati orang miskin dan memajukan maksud Allah. Jika mereka yang memiliki kekayaan menyadari bahwa mereka bertanggung jawab kepada Tuhan untuk setiap rupiah yang mereka keluarkan keinginan mereka akan jauh lebih sedikit. Jika hati nuraninya hidup ia akan bersaksi tentang pemberian yang tidak perlu dalam pemuasa nafsu makan dan dalam melayani kebanggaan, kesombongan, dan hiburan dan melaporkan pemborosan uang Tuhan mereka yang seharusnya ditujukan untuk maksudnya. Lamanya dan kebagian hidup kita tidak terletak dalam jumlah harta duniawi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih gereja-gereja yang paling sistematis dan liberal dalam mendukung pekerjaan Allah adalah yang paling makmur secara rohani. Kedermawanan sejati dalam pengikut Kristus mengidentifikasikan kepentingannya dengan kepentingan Tuhannya. Keduniawian dan keserakahan memakan habis kehidupan yang sangat penting dari umat alam. Mereka harus memahami bahwa rahmatnya yang melipat gandakan tuntutan untuk harta benda mereka. Malaikat Tuhan menempakkan tindakan kebajikan dekat di samping doa. Dia berkata kepada Cornelius semua doamu dan sedekamu telah naik kehadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua.